assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bareng aku via nah di video kali ini aku bakalan kasih tahu kalian 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 mengenai hand body yang aku pakai yang aku cinta banget dan saran yuk simak videonya dan jangan lupa tinggalkan like comment share serta subscribe channel aku biar aku bisa makin maju ke depan yuk let's to the girl video kali ini aku bakalan review enggak review sih sedikit bercerita tentang pengalaman aku ini video ini aku buat karena banyak yang nanya Kak saranin dong hand body lotion yang bagus yang bisa aku bikin kulit kita cerah gitu nah disini aku bakalan saranin produk yang aku pakai dan aku cinta banget yaitu jeng jeng Scarlett ini hand body Scarlett dari Kak Felicia dimana ini laku pakenya yang romansa si Scarlett ini punya tiga varian hand body lotionnya yang pertama ada si romansa kemudian fantasia yang pertama itu terus ada lagi yang carny varian tadi aku tuh sangat apa ya aku tuh paling suka yang ini nih yang romansa gimana ya baunya tuh wangi wangi gitu terus selain yang romansa aku juga pernah pakai yang fantasia yang warnanya hijau gitu kemarin tuh aku beli di store dekat di dekat kampung aku tuh dengan harga Rp75.000 nah kalau menurut aku ini sih hand body yang aku saranin buat kalian apalagi kalian yang pak yang kulitnya rada gelap kayak aku aku saranin banget pakai hand body lotion ini gimana sih Scarlett ini bisa memutihkan kita nggak memutihkan sih mencerahkan kita kalau menurut aku sih memang ini tuh dari sekian hand body dari sekian serum body terus dari sekian dan pokoknya produk-produk lain aku cinta banget dan rekomendasiin kalian tuh pakai ini terus si Scarlett ini karena banyak yang apa ya banyak yang tertarik dan juga banyak yang yang pengen coba pakai terus di store-store kayak di di apa ya di online shop itu kayak banyak yang niruin si produk ini aku disini bakalan kasih tau kalian cara untuk memilih Scarlett, Lori dan yang bukan KW ya pertama yaitu ada bacaan Scarlett nya tentu ya nampak kasih nah bacaan Scarlett nya ini tuh kayak timbul gitu jadi kalau yang KW itu dia tuh rada-rada redup gitu nah kalau yang asli itu dia timbul bacaan Scarlett nya untuk lebih jelasnya nanti aku bakalan kasih gambar disini kalian bisa lihat disini yang kedua yaitu bacaan dari ini disini kan ada keterangannya kayak special made for brightening and moisturized skin nah kalau yang aslinya tuh tulisannya tuh brightening bukan whitening kalau KW itu biasanya tuh kayak whitening blablabla jadi kalau kalian mau pilih atau mau beli Scarlett nah kalian tuh pastiin dulu Scarlett nya tuh bener-bener ori dengan cara yang pertama tadi kan lihat tulisannya tuh kayak Scarlett itu timbul atau enggak kemudian yang kedua kalian juga bisa lihat di keterangannya di bawah dia tuh tulisannya tuh brightening bukan whitening ingat brightening bukan whitening selanjutnya cara kalian ngebedain antara Scarlett yang ori sama Scarlett yang KW itu ada disini nih nih lihat kakak nah si Scarlett yang asli itu dia tuh punya kayak logo gini kayak mengkilap-mengkilap gitu enggak tahu aku apa namanya yang penting dia tuh kayak mengkilap gitu sedangkan kalau yang KW jadi tuh dia enggak pakai ini jadi pastiin kalian tuh pakai yang Scarlett tuh yang bener-bener ori oke untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa lihat gambarnya disini aku bakalan kasih juga tempat aku belanja atau tempat aku beli si Scarlett whitening ini di Shopee nanti linknya bakal aku taruh di description box jadi kalian bisa langsung klik dan langsung bisa belanja disitu itu storenya tuh memang store kayak apa ya store Scarlett betul gitu jadi memang ori dari Scarlett gitu produknya dari sekian lama aku pakai Scarlett aku merasa tuh kulit aku kayak beda banget kayak mulus banget kayak lebih cerah gitu dibandingkan aku pakai handbody starlet ini lotion yang merek-mereknya tuh yang kayak ya yang lain-lain lah jadi disini aku cinta banget secinta itu sama si produk ini ini nih aku kemarin tuh udah beli aku tuh udah ngabisin empat botol dari Scarlett dan ini botol yang kelima dan aku merasa tuh kulit aku kayak lebih cerah gitu dibandingkan sebelum aku pakai handbody Scarlett ini jadi kalau kalian gak percaya ah kamu palingan ini-ini ah dia palingan bahwa palingan editan nanti akan aku kasih gambar atau foto sebelum dan sesudah aku pakai Scarlett jadi memang aku sih tipe kalinya tuh kayak cinta gitu kayak gak bisa bohong gitu kalau aku bilang bagus ya bagus kalau aku bilang enggak ya enggak jadi aku gak mau kayak kenjilat gitu ya kalian pasti tahu itu kemudian selain aku pakai handbodynya aku juga pakai kayak body scrubnya gitu jadi body scrubnya itu aku pakai yang mango kebetulan body scrubnya habis dan juga botolnya udah ditaruh deterjen sama ibu aku ya Allah ya Robi jadi aku gak bisa kasih tau kalian gak bisa kasih apa ya kasih lihatlah contohnya gitu ke kalian karena botolnya udah ditaruh deterjen sama ibu aku yang disini aku tuh pengen kasih tau kalian pengalaman aku pakai handbody Scarlett dan gimana hasil yang aku dapatkan aku juga ingin sharing sharing terus berbagi pengalaman kayak kalian waktu di SMA itu aku belum pakai Scarlett aku tuh memang kayak hitam gitu terus dekil terus hitam kusam tangan aku belang kayak gitu lah segala macam terus aku pakai handbody handbody yang merek lain disarankan sama temen-temen aku Vio coba pakai yang ini deh Vio coba pakai yang ini deh akhirnya singkat cerita terus aku ke universitas aku kan kuliah di Universitas Negeri Padang jadi disitu aku tuh kayak minder gitu kayak temen-temen aku tuh ya Allah cantik banget ya Allah putih banget lah aku kayak gini gitu kan mana muda pendek hitam kusam gitu kan gak cantik gak bisa dandan jadi kayak aku tuh merasa kayak gimana gitu ya merasa kayak pesimis gitu kayak merasa wih gak berani keluar terus singkat cerita waktu aku semester semester berapa kemarin semester 4 kalau gak salah sekarang kan aku semester 5 entah 4 entah 3 pokoknya ada temen aku tuh yang nyaranin Vio coba pakai Scarlett deh aku tuh kayak lihat-lihat kayak di channel youtube yang beauty vlogger banyak yang rekomendasikan kalau kita yang punya kulit-kulit yang gelap gitu direkomendasikan pakai Scarlett nah Scarlett ini katanya waktu temen aku bilang itu harganya tuh masih kayak aku gak gitu ya gimana ya karena secara gitu aku anak kos jadi aku belum tertarik karena harganya mahal begitu kan jadi aku pilih eh enggak lah nanti dulu aku mau fokus kuliah terus aku mau pakai yang standar-standar aja nanti aku takutnya kayak gini blablabla kayak efek samping gitu terus temen aku tuh bilang enggak Vio aku yakin deh si hand body yang satu ini dia tuh gak bakalan bikin kulit kamu iritasi atau meradang atau gimana nanti aku itu ya dengan bilang nanti aku coba pakai setelah aku berhasil aku kasih tahu ke kamu dan kamu juga harus beli itu nah singkat cerita kemudian dia udah pakai dia udah buktiin sendiri dia pakai sekitar 2 bulanan ternyata memang betul gitu kulit dia tuh kayak lebih cerah gitu enggak terlalu gelap lagi jadi tuh aku buletin tekat yaudahlah aku beli aja gitu kan terus aku pakai aku pakai aku belum kenal si body scrubnya ini ya jadi aku cuman pakai scarlet itu waktu itu aku cuman pakai bodinya aja terus setelah aku pakai sekitaran kayak satu botol gitu habis satu botol ini aku merasa iya sih kulit aku kayak lebih cerah gitu tangan aku lebih cerah gitu awalnya dulu tuh kayak hitam banget ya Allah hitam banget nantilah kalian bisa lihat di foto-foto aku nanti aku bakalan kasih tahu bakalan kasih lihat di akhir video aku nah video yang dulu-dulu sebelum aku pakai scarlet dan video yang sekarang setelah aku pakai scarlet jadi kalian bisa ngebedain antara yang dulu sama yang sekarang dan juga kalian tuh bisa kayak coba pakai atau kalian bisa apa ya atau kalian mau juga mau cari-cari tahu informasi dari selain aku kalian juga mau tanya-tanya selernya di online shop juga bisa dia selernya tuh kayak ramai gitu aku udah yang ke tiga kali karena aku habis lima botol ini botol kelima tiga kali itu aku beli di online shop kebetulan karena kita itu kan karena kita kayak apa ya ya lockdown gitu jadi aku belanjanya lewat shopee biasanya aku belanjanya tuh di restoran di kota kebetulan aku kabupaten jadi aku belanjanya ke kota jadi memang kalau untuk sekarang aku lebih banyak belanjanya di online shop nah tadi tuh aku kehabisan kata-kata jadi itu aku gak tahu lagi mau bilang apa secinta itu aku sama scarlet kalau kalian juga gak percaya sama gambar-gambar yang tadi nih aku buktiin sendiri aku udah pakai yang disini aku pakai scarlet disini gak aku pakai scarlet nah bisa kalian lihat sendiri bedanya tuh kayak mana ini lebih cerah gitu yang ini gelap nah nah ah kalian tuh ih wajib banget aku rekomendasikan wajib banget coba ini produk ya Allah ya robbie secinta itu aku sama dia nih kalian lihat sendiri kan beneran aku pakai ini kalau kalian gak percaya juga kalian tuh bisa buktiin sendiri lagi itu nih ya Allah ya robbie secinta itu ini yang pakai scarlet ini yang enggak jangan kebalik ya jangan kebalik ingat ini yang pakai scarlet ini yang enggak ya Allah emang the best lah produk yang ini aku saranin 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 banget buat kalian untuk coba produk ini kalau kalian gak suka bau yang romansa kalian bisa pakai yang fantasia nah fantasia itu kayak baunya tuh gak terlalu nyengat jadi yang pertama kali itu aku pakai fantasia tapi aku mau coba yang baru jadi aku pakai romansa nah si romansa ini yang paling banyak aku pakai si romansa ini udah tiga yang semuanya aku beli di toko online kemudian yang fantasia itu aku beli di store kecantikan di kota aku jadi gimana ya sejauh ini baunya yang aku suka cuma romansa sama fantasia si charming tuh gak terlalu aku charming tuh gak terlalu aku suka karena baunya tuh kayak rada-rada nyengat gitu kayak bau-bau gimana ya kayak lavender gitu jadi aku gak terlalu suka ya jadi kalau kalian yang gak terlalu bau yang kayak mencolok gitu atau kalian gak mau gak suka bau yang kayak nyengat gitu jadi aku saranin kalian tuh pakai yang fantasia aja karena menurut aku itu lebih baunya tuh lebih kalem gitu lebih feminim gitu lebih ke wanitaan ya gak ke wanitaannya lebih kayak remaja-remaja gitu baunya tuh kayak lebih fresh gitu sama si romansa ini si romansa ini baunya kayak tuh gak terlalu nyengat juga tapi dia tuh tetap wangi jadi selain jadi hand body lotion dia juga bisa sebagai kayak pengharum kita tuh kayak parfum buat badan kita dan ya gitu lah gak bisa berkata-kata apa lagi intinya tuh ih kalian coba aja pakai ya udah berulang kali aku bilang aku secinta itu nih 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 kalian lihat sendiri yang ini udah pakai scarlet yang ini belum nah kalau gak percaya juga sama aku kalian bisa lihat bisa nengok di review-review yang lain di channel-channel youtube vlogger yang lain banyak kok di channel youtube tuh yang bikin kayak review dari scarlet ini dan memang mereka udah buktiin rata-rata dari mereka saranin kalian untuk pakai yang ini terutama kalian yang kulit gelap tadi gak bisa berkata lagi intinya kalian coba pakai terus kalian nanti kalau udah pakai kalian boleh komen di kolom komentar channel aku di video yang ini kalian bisa tulis kayak pengalaman kalian setelah nonton video aku kalian juga bisa tulis kayak gimana review kalian gimana pendapat kalian tentang si hand body ini kalian juga bisa kasih aku kritik kasih aku saran kasih aku ide untuk channel-channel aku atau video-video aku di untuk aku upload selanjutnya kayak video review atau kalian juga pengen di square request ya request setelah request kayak kalian pengen apa ya kayak kak tolong buat review ini dong review itu dong nah insyaallah nanti kalau aku bisa sesuai dengan budget aku insyaallah aku kabulin ya kemudian selain dari make up di channel aku aku juga fokusnya di bidang musikalisasi puisi jadi buat kalian yang request tentang kak aku kayak gini kak tolong buatin aku visi terus nanti insyaallah aku buat dan aku masukin di channel kalian bisa download dan kalian juga bisa share-share atau jadiin story atau kayak apalah semacamnya gitu kemudian selain dari musikalisasi puisi aku juga nantinya bakalan insyaallah kalau kecapaian aku sekarang lagi suka-sukanya main game online terutama mobile legend nanti insyaallah aku bahkan share pengalaman aku pertama kali main mobile legend atau game online itu dan cocok untuk kalian pemula yang ingin belajar tentang game itu nanti insyaallah akan aku buat dan aku upload juga di channel youtube aku jadi untuk kalian yang penasaran bisa stay tune terus dan sekali lagi aku ingatkan untuk kalian yang belum tahu kayak video-video aku channel-channel aku kalian bisa kayak nonton-nonton-nonton gitu kan terus kalian juga bisa share terus setelah kalian nonton-nonton like juga terus komen juga terus yang jangan lupa tekan yang tombol merah itu si subscribe ya nanti setelah kalian subscribe jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalian dan kalian menjadi penonton pertama setelah aku upload oke dulu pembahasan atau review atau cerita-cerita aku mengenai produk kecantikan produk hand body relation dari scarlet ini untuk kalian jadi sampai ketemu di video-video kita selanjutnya aku Fiona Jatulia sampai ketemu see you next time and bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati